Komisi 1 DPR menyepakati Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI baru menggantikan laksamana Yudo Margono. Keputusan ini disepakati setelah uji kelayakan dan uji kepatutan Panglima TNI digelar pagi ini. Sebelumnya di depan Komisi 1, Jenderal Agus yang saat ini menjabat KSAD memaparkan visi Prima berikut misinya menjadi Panglima TNI. Prima merupakan akronim dari Professional Responsive Integrative Modern dan Adaptive. Misi yang pertama dari visi ini yakni pemeliharaan dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Agus juga ingin memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kepolisian, kementerian dan lembaga, dan komponen bangsa lainnya. Agus juga menyampaikan perlunya diwujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. TNI yang pertama profesional, profesional tentunya harus well trained, jadi tajur itu harus dilatih sehingga mempunyai kapabilitas yang baik. Dia bisa menembak, bisa bermanufar dengan baik.